Saya mengirim surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, rencananya menemui langsung Presiden Joko Widodo hari ini. Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV di Istana Negara Jakarta, ada Francisco Donasiano di sana. Cisco, apakah Presiden akan bertemu langsung dengan Syahrul Yassin Limpo untuk membahas soal pengunduran dirinya sebagai mentan? Akan bertemu langsung, Cindy dan juga saudara, dengan Syahrul Yassin Limpo, Presiden Joko Widodo. Apabila sudah terjadwalkan oleh Kementerian Sekretari Negara seperti itu. Dan memang hingga saat ini, bahkan dari informasi yang kami dapatkan dari Koordinator Staf Khusus Presiden, yaitu Ari Dwi Payanan, menjelaskan bahwa belum ada jadwal seperti itu. Dan tadi memang untuk agenda internal dari Presiden Joko Widodo pada Jumat ini, hingga sore hari ini memang cukup padat, seperti itu ada agenda internal dan ada sejumlah pembahasan juga di Istana. Nah, memang cukup menarik bahwa ketika kita melihat kemarin, sebenarnya Cindy dan juga saudara ini, surat pengunduran diri ini telah diberikan oleh Syahrul Yassin Limpo dan memang ditemani oleh Menteri LHK, seperti itu sebagai koleganya, Siti Nurubaya Bakar, ke Istana. Surat ini pun juga diterima langsung oleh Menteri Sekretari Negara, Pratikto, dan juga telah diterima oleh Presiden Joko Widodo. Tadi juga disampaikan bahwa Presiden juga telah menerima surat tersebut. Presiden juga mengaku tidak enggan untuk bertemu Syahrul Yassin Limpo, asalkan memang sudah dijadwalkan, seperti itu Cindy dan juga saudara. Nah, memang alasan kemudian pengunduran diri yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo kemarin, memang diungkapkan bahwa agar fokus untuk proses hukum yang menjerat dirinya seperti itu yang sedang berproses di KPK. Sehingga memang masih kami nantikan bagaimana jadwal atau juga pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Presiden Joko Widodo. Nah, memang cukup menarik ketika pengunduran diri ini sudah diterima kemudian oleh Presiden Joko Widodo. Untuk kekosongan jabatan di Kementerian Pertanian saat ini, sudah ditunjuk juga PLT-nya seperti itu, Cindy dan juga saudara, yaitu adalah Badan Pangai Nasional untuk menggantikan sementara waktu. Nah, nantinya untuk siapa kemudian yang akan mengitik ke sekolah-sekolah yang jabatan, waktunya ini kapan, Presiden Joko Widodo menjawab bahwa akan secepatnya. Nah, yang cukup menarik adalah ketika ini ditanyakan adalah apakah nantinya akan dari Partai Nasdem, ini Presiden Joko Widodo tidak menjawab secara gamblang atau secara lugas seperti itu, tapi hanya menjawab secepatnya akan dicarikan pengganti. Sehingga memang masih kami nantikan siapa kemudian nantinya pengganti dari Menteri Pertanian Syarulasi Limpo setelah dilakukan pengunduran diri seperti itu, Cindy. Baik, terima kasih. Francis Kurnasiano melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.